bang review lem jai swing anti bocor dong aplikasikan ke dinding rembes bang review lem jai swing anti bocor dong nah disini saya langsung beli ya teman-teman saya belinya ini di shopee untuk harganya ini kisaran 30ribuan dan untuk teman-teman yang membeli langsung saja cek di shopee ya tinggal ketik aja lem jai swing dan bisa pilih yang 100gram atau yang 300gram nah seperti ini teman-teman bentuk dari lem jai swingnya untuk ukurannya ini memang cukup kecil ya memang kemarin saya milihnya ini yang 100gram makanya ukuran serta isinya juga ikut kecil anggap aja ini contoh ya Apabila nanti kita pas atau sesuai dengan keinginan nanti kita bisa pilih lagi ke yang ukuran lebih besar nah disini itu untuk cara pemakaiannya ini tulisan Inggris semua ya invisible again jai swing merek luar teman-teman nih Coba kita buka terlebih dahulu dan disini juga ada kertas safety nya ya Nah jadi double teman-teman baru di bagian dalamnya ini ada penutup klaimnya ini bisa kita buka ya apabila susah bisa kita gunakan pisau cutter atau yang tajam yakni tinggal disobek aja Hai nah ini tinggal kita tarik aja teman-teman Hai nah ini isi dari lem jai swing memang cukup sedikit ya ukuran dari yang 100 gram ini nah ini lebih jelas jadi isi dari lem jai swing ini enggak beda jauh ya dengan lem biasanya atau lem Foxy itu teman-teman nih bentuknya putih ya serta lebih kental juga namun setelah kering ini cairan atau bahan dari lem jai swing ini anti-air atau waterproof nanti kita akan coba ya ke beberapa media bagaimana hasil dari lem jai swing ini setelah kering maksimal sekarang kita bisa tes ya pada bagian dinding atau tembok letak dan ini teman-teman bisa lihat cukup besar ya untuk letakannya selanjutnya bisa kita tes juga untuk daya rekatnya pada bagian kaca ini ya dan untuk cara penggunanya ini sangat mudah sekali teman-teman bisa gunakan kuas atau roll atau KP ya untuk ngolesinya pada bagian media yang ingin kita tambah Hai dan ini langsung aja kita olesin ya seperti kita nambal pada biasanya yang penting pada bagian letak tengah itu terisi lem ya teman-teman agar nanti hasilnya ini lebih maksimal dan ini sudah cukup rata ya bisa kita lihat perbedaannya mana yang belum dikasih lem sama yang sudah dikasih lem ini tinggal kita tunggu sampai benar-benar kering ya nanti kita akan cek untuk hasilnya Hai dan ini kita olesin pada bagian kaca ya untuk melihat daya rekat serta bagaimana bentuk dari lem jai swing ini selain itu bisa juga kita gunakan untuk pada bagian sisi jendela ya teman-teman atau bagian kusen pintu atau yang kamar mandi itu kan bagian sisinya sering bocor atau masuk air pas hujan tinggal kita pakai kuas aja ya kita aduk rata atau kita kuas rata setelah itu baru kita tinggal tunggu sampai benar-benar kering maksimal dan sekarang kita akan nambal pada bagian dak ya namun di bagian dak ini memang membutuhkan sangat banyak lem ya teman-teman sedangkan kita apabila membeli yang 100 atau 300 gram itu sangat kurang karena media dak itu pasti besar dan otomatis kita akan ngelem atau melapiskan semua pada sisi dak Hai dan ini tinggal kita tunggu sampai kering maksimal Hai dan untuk media yang berair seperti kaman mandi atau wastafel itu wajib kering dulu ya teman-teman untuk keramiknya ini agar lebih maksimal hasilnya jadi pada sisi-sisi ini teman-teman keringkan dulu ya jangan dikasih air agar daya rekat dari lem ini lebih maksimal nah ini tinggal kita olesin aja ya pada pinggir-pinggirnya setelah itu kita tunggu sampai benar-benar kering dan baru siap kita gunakan oke dan ini hasil dari lem jay swing setelah kering maksimal bisa kita lihat ya perbedaan mana yang belum dikasih lem sama yang sudah dan ini memang kurang terlihat ya teman-teman bisa kita lihat terlebih dahulu pada bagian kaca ini nah ini memang transparan jadi nggak terlalu terlihat ya untuk lemnya dan untuk daya rekatnya ini juga sangat bagus sekali ini keras teman-teman nah ini saya kletek yang pada bagian kaca aja nih keras ya dan apabila kita menggunakan cutter pun juga keras saya kerasnya nah ini keras banget teman-teman jadi daya rekatnya ini cukup bagus sekali ya Hai coba kita patahkan yang tebal ini ya Hai Nani lebih tebal ya nah ini bentuk dari lemnya teman-teman enggak beda jauh ya dengan silen namun ini lem perekatnya serta ini juga lebih waterproof jadi ini nempel pada media teman-teman beda dengan silen yang hanya diam saja dan sekarang kita kita akan coba tes ya menyiramkan pada yang sudah kita tambah di saat posisi basah seperti ini memang tidak terlihat ya teman-teman mana yang udah kita kasih lem sama yang belum karena memang bentuknya ini transparan jadi nggak beda jauh ya namun apabila kita pegang atau kita rabah ini sangat terasa teman-teman ini bagian tengah ini ada lemnya kok memang memang tidak terlihat karena warnanya lebih transparan dan ini coba kita teteskan pada bagian yang kaca ya Nah di kaca aja cukup silau ya karena enggak beda jauh sama kaca warnanya seperti silen kaca teman-teman nah ini terlihat dia basahnya ini memang sangat transparan jadi nggak beda jauh dengan silen kaca teman-teman di bagian dak ini enggak terlihat ya teman-teman yang kemarin saya lem namun apabila kita kasih air akan terlihat langsung ya perbedaannya nah ini hitam warna dari daknya dan pada yang ada lemnya terlihat ya perbedaannya mana yang ada lem jai swing sama tidak dan bila kurang coba kita semprot lagi ya teman-teman perhatikan nah ini yang hitam ini ini yang nggak ada lem atau pelapisnya dan pada bagian yang putih ini kan dia nggak akan ketemu langsung sama dak makanya warnanya transparan teman-teman memang terlihat seperti tidak ada lem atau pelapis ya tapi apabila kita semprot terlihat perbedaannya bisa teman-teman lihat perbedaannya yang hitam-hitam ini dak tanpa pelapis namun yang pada bagian lem jai swing ini warnanya putih ya jadi terlihat perbedaannya kesimpulannya dari lem jai swing ini cukup bagus ya hanya saja untuk ukuran dari lem ini cukup kecil sehingga apabila kita ingin menambah atap atau redak itu kan cukup membutuhkan banyak lem dan untuk hasilnya pun juga cukup maksimal ya selamat menikmati selamat menikmati